Banyak ibu yang merasa takut ketika hendak melahirkan Baik itu persalinan per vaginam Maupun persalinan dengan tindakan seperti induksi atau vakum Dan juga persalinan SC Nah sebenarnya persalinan-persalinan itu Beneran nyeri buangan seribu sakit jadi satu Atau enggak sih? Dan ada enggak sih yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi rasa nyeri Yang kalau memang nyeri nanti mungkin timbul Simak video berikut sampai habis Halo selamat datang di Kriwil Life Ngobroin kesehatan bareng aku bidan Kriwil Aku adalah seorang bidan, edukator, certified baby wearing consultant Prenatal yoga teacher dan juga seorang konselor menyusui Nah hari ini kita akan ngobrolin soal persalinan Yang konon katanya itu seribu sakit jadi satu gitu ya Kalau orang-orang zaman dulu bilang gitu Jadi dulu ibuku tuh sering cerita Kalau melahirkan itu seulorot jadi sici Seribu sakit jadi satu Nah sebenarnya bener enggak sih? Seperti itu gitu Nah sebelumnya aku mau kasih tau Kalau aku sendiri dulu persalinannya itu SC Yang katanya nih kata orang Kalau SC itu juga sakit banget gitu ya Sampai pada ayu bilang Aduh ini kayak bener-bener di ujung maut gitu Tetapi kalau dari pengalamanku sendiri Ya SC memang ada sih rasa kurang nyamannya gitu Tapi kalau aku pribadi tidak merasa itu sampai di ujung maut gitu Dan sebelum SC aku juga sempat diinduksi atau dipacu Yang kata orang itu bener-bener katanya sakit banget Kontraksinya tidak berhenti-berhenti Tetapi puji doang buat menurutku itu Ya rasanya kurang nyaman Tetapi masih bisa teratasi gitu Nah kenapa ya kok ada orang yang testimoni persalinannya Itu bener-bener yang sakit banget Nyeri banget Tetapi kalau kita ulik lagi Banyak juga orang yang merasa bahwa persalinannya itu memang Sesuatu hal yang sangat menyenangkan Suatu pengalaman yang tidak dilupakan seumur hidup Dan kalau bisa pengen diulang lagi gitu Nah salah satu sebabnya itu adalah Karena rasa nyeri itu sebenarnya sifatnya sangat subjektif Jadi rasa nyeri yang sama itu buat orang Itu bisa berbeda-beda nih reaksinya Karena memang tergantung dari bagaimana orang tersebut Bisa mengelola rasa nyerinya Riwayat traumanya dulu Riwayat dulu terhadap rasa nyeri Kemudian reaksinya itu bisa berbeda-beda gitu ya Makanya memang skoring nyeri pun itu gambar orang gitu Dari yang senyum sampai yang kesakitan Karena memang dia bersifat subjektif Jadi kalau misalnya ibu-ibu mendengar suatu persainan itu mungkin kurang menyenangkan Kurang nyaman Jangan berkecil hati dulu Karena bisa jadi persainan yang nanti ibu-ibu alami itu justru menjadi pengalaman yang menyenangkan Nah bisa nggak sih kita mengurangi rasa ketidaknyamanan ketika melahirkan Sehingga proses persainan itu menjadi nyaman Menjadi pengalaman yang menyenangkan Jawabannya adalah bisa Dan aku sendiri sudah melakukannya Sehingga waktu aku di induksi Waktu aku di SC Itu semuanya berjalan dengan smooth Dengan nyaman Jadi bukan cuma persainan per vaginam saja Yang bisa kita minimalis rasa nyerinya Tetapi juga persainan dengan tindakan Atau persainan SC Itu semuanya bisa kita minimalkan rasa tidak nyamannya Karena memang berhubungan juga dengan hati dan dengan pikiran Aku sudah pernah bahas soal ini Bagaimana ketakutan itu bisa berpengaruh terhadap rasa nyeri Atau kelancaran persainan Nanti ibu-ibu bisa tonton videonya ada di atas ini Jadi yang pertama perlu kita lakukan Memang adalah menghadapi Dan kalau bisa itu mengatasi rasa takut Jadi aku tahu banyak sekali orang yang takut Bahkan aku itu juga takut Apalagi aku sering melihat persainan yang tidak normal ya Jadi ketika mau melahirkan pikirannya kemana-mana Wah nanti kalau nggak normal gimana Kalau perdaraan gimana Aku bisa atau enggak Kalau nanti di SC terus aku nggak bangun Amit-amit gimana Itu semua ada di dalam pikiran Tetapi kita bisa memilih Mau dihadapi rasa takutnya Atau kita mau denial Dibiarin aja Tapi nanti dia jadi berkembang Semakin besar Nah saranku adalah Ibu-ibu belajar untuk menerima Dan menghadapi rasa takut itu Rasa takut itu memang diciptakan oleh Tuhan Supaya kita tuh jadi aware Supaya kita menjadi lebih waspada Kalau kita nggak punya rasa takut Nggak bahaya juga Misalnya kita ketemu olah kobra Kita nggak merasa takut Bisa digigitkan Jadi rasa takut itu emang perlu Gitu Nah ketika mau persaingan Kita sebaiknya mengenali rasa takut kita Lalu takutnya apa sih Lalu kita mencari solusi Untuk menghadapinya Misalnya dengan belajar Dengan memperdayakan diri Menulis ketakutannya Aku sudah pernah bikin video soal Bagaimana cara menghadapi dan mengatasi ketakutan Nanti ibu-ibu bisa nonton video itu setelah nonton ini Nah yang kedua selain menghadapi dan mengatasi rasa takut Yang bisa kita lakukan memang adalah Menjadi aktif Bergerak gitu ya Jadi jangan cuma rebahan doang Ketika misalnya persaingannya sudah dimulai Sudah ada bukaan Dan ternyata ketubannya masih utuh Itu gunakan untuk jalan-jalan Untuk misalnya main gym pole Jadi memang kita mesti aktif Untuk menggerakkan tubuh kita Ketika kita menggerakkan tubuh kita Itu kita membantu untuk mengalihkan pikiran Jadi untuk mengurangi rasa takut Dan rasa ketidaknyamanan ketika persaingan Itu kita bisa mengalihkan pikiran Jadi fokus kita itu bukan di rasa sakitnya aja Gitu jadi kita bisa bergerak Ketika kita bergerak kan fokus kita jadi terbagian Sehingga kita tidak terlalu fokus pada rasa kontraksi Misalnya Jadi silahkan untuk tetap aktif bergerak Melakukan gerakan-gerakan ringan Boleh juga kalau misalnya pengen nari-nari India Gitu ya supaya sedikit lupa Atau nyanyi cekini Goda dia gitu Boleh juga gitu ya Jadi silahkan untuk tetap aktif Gitu dan tetap aktif ini memang Sebaiknya mulai dilakukan Sedih mungkin sih ya gitu Masuk trimester 3 Biasanya mulai tubuhnya terasa berat Nafasnya terasa anggap Kita kadang-kadang Yaudah lah duduk aja Reban aja sampai scroll HP Tapi sebenarnya kita tetap perlu Untuk beraktifitas Karena kadang di trimester 3 Itu mulai banyak keluhan Kayak misalnya susah tidur Kemudian nafasnya jadi pendek-pendek Nah ini bisa diatasi dengan tetap aktif Entah itu dengan jalan santai Atau melakukan pernyata yoga yang mudah Nah yang ketiga Untuk membantu mengurangi rasanya Di saat persaingan Adalah jangan tegang Relax Ini memang kayaknya susah gitu ya Ngomongnya memang gampang Gupit suruh relax Nyatanya tegang Stress gitu ya Nah ketika kita stress Tubuh kita tegang Itu otot kita juga kaku ibu-ibu Dan ketika otot kita kaku Itu maka ketika proses persalinan Itu jadi lebih sakit Gitu Jadi ketika kita kaku Janinnya mau turun Ototnya kan kaku ya Dilewati janin Itu jadi lebih nyari Berbeda kalau misalnya Kita relax gitu Nah gimana caranya Supaya relax Kan susah ya Caranya ibu-ibu bisa melakukan meditasi Belajar nafas gitu ya Ibu bisa melakukan nafas-nafas Yang bisa ibu lihat juga Di video yang pernah aku buat disini Jadi itu bisa dibantu Nafas relaksasinya Seperti itu Jadi tetap relax Pikirannya juga Coba ditenangkan Kalau misalnya ada yang mengganggu hati Bisa cerita sama suaminya Jadi usahakan tubuhnya ini Tidak kaku Begitu juga nanti ketika proses persalinan Atau dilakukan pemeriksaan dalam Itu sebaiknya juga relax Karena ketika kaku Itu otot-ototnya itu Kayak menjepit Sehingga bayinya juga jadi Susah turun Ketika mau dilakukan pemeriksaan dalam Juga jadi kurang nyaman Jadi silahkan relax Release the tension Bisa dengan perenatan yoga Bisa dengan meditasi Atau misalnya melakukan Hal yang ibu sukai Kayak baca buku Baca komik Dengerin musik Nonton trakor kesukaan Boleh Relax disini Bukan cuma tubuhnya ya Kayak tubuhnya Ya udahlah lah Bupit aku tidur aja Relaks Atau perenatan yoga aja Relax gitu Tetapi bukan cuma fisiknya Tetapi juga mental dan hatinya Itu juga ikut relax Pikirannya sumeleh gitu ya Kalau orang Jawa bilang Nah itu tadi Beberapa cara Untuk mengurangi rasa nyari Sebenernya Aku sudah pernah bikin Beberapa video gitu ya Yang bisa memanfaatkan Pancaidra Untuk mengalihkan fokus Supaya gak fokus pada saat kontraksi Dan sebagainya Ibu-ibu bisa nonton Nanti tinggal cek aja Di playlist persainan Akhir kata Semoga persainannya lancar Sehat ibu dan bayinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Bye-bye